Jemaah, oh Jemaah, alhamdulillah masih dengan tema menyelamatkan dunia dengan menjaga satu nyawa langsung aja nih Ustadz kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kita dari at QUT12 Assalamualaikum Ustadz atau Ustazah sekalian mohon izin bertanya banyak banget di rel pemberhentian kereta orang tidak sabar menunggu terutama pengendara motor Yang kadang sering terjadi kecelakaan akibat dan menyebabkan nyawa orang lain pun terancam itu bagaimana ya Ustadz Habib Usman gimana nih Habib Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sina Muhammad wa ala ala sina Muhammad intinya gini manusia harus mempunyai sikap sabar Inna allaha ma'as sabirin sabar jangan sampai kita merugikan diri kita dan kita merugikan orang lain jangan juga kita berperilaku zolim terhadap orang lain Akhirnya menyebabkan terjadinya meninggal dunia jangan oleh karena itu manusia yang pintar manusia yang baik manusia yang hebat adalah bisa menjaga Daripada sekelilingnya daripada marah bahaya kita lihat paku di jalannya kita comot kenapa ini pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala duri Paku payung dan lain sebagainya apalagi kita lihat satu yang membahayakan bahkan kita boleh Jelas kalau kamu lihat kemunkaran kasih tahu eh gak boleh nyeberang sembarangan eh gak boleh serobot ini Ini membahayakan diri kamu juga ingat kamu punya keluarga di rumah kamu punya anak istri di rumah Atau kamu punya orang yang kamu cintai di rumah jangan sampai ini terjadi sebuah hal yang konyol meninggal dalam keadaan bu Itu buruk karena kalau dia sengaja berarti dia bunuh diri secara tidak langsung Kalau misalkan dia hati-hati berarti dia bisa menjaga dirinya Sama kita pakai masker kita jaga diri kita dan keluarga kita di rumah Untuk apa? Untuk selamatan keluarga kita Jangan sampai kita main lepas aja kayak Ustaz yang bilang tadi Ada singa kita sengaja nyamperin betul kan? Nah jangan sampai kita nyamperin kita menghindar Sama kita pakai masker ini bentuk kita menghindar dari suatu azab yang namanya corona Melindungi diri kita untuk keselamatan keluarga kita dan juga orang sekitar kita Insya Allah kita penuh dengan keberkahan Bismillah Amin ya Allah ya rabbal alamin Artinya kehatian-kehatian adalah salah satu bentuk dari kehidupan seorang muslim ya Habib ya collendaki seorang muslim ya Assalamual seas Terima kasih.